Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya Nah pada video kali ini ya Gue mau jawab pertanyaan ya teman-teman Salah satu komentar yang ada di youtube teman-teman Mau tanya bang, kalau punya penyakit DM Apakah semua bisa seperti itu Kalau ada luka bang? Ada luka di kaki gitu ya Maksudnya diabetes ya Hampir semua penderita diabetes Biasanya akan mengalami luka Sebenarnya bukan mengalami luka Si intinya lukanya itu akan sulit sembuh Nah kenapa paling banyaknya kok di kaki Lagi-lagi di kaki ya Karena memang ya pada penderita DM ini Biasanya kaki itu akan terasa kebas Gitu kan, baal Ya makanya dia pakai sepatu ya Lecet pun dia nggak berasa kakinya Dia nginjek paku pun kadang-kadang nggak berasa Kalau memang dia udah mengalami Baal yang bener-bener gitu teman-teman ya Jadi kakinya udah nggak berasa Nah makanya kebanyakan tuh di kaki teman-teman Ya ada juga memang yang waktu itu Gue pernah ketemu malah lukanya tuh di tangan Gue nggak tahu dia kena apa Awalnya terus tangannya jadi busuk teman-teman Ya normalnya kita ketemunya di kaki Kalau ini di tangan teman-teman Ya tendonnya pas udah busuk tuh Bada kelihatan semua ya Cuma waktu itu gue belum bikin video ya Gue belum mahir di perawatan luka Waktu itu di rumah sakit Kejadiannya gue lihat pasien tersebut gitu Ya jadi setiap ada luka Untuk penderita diabetes Itu akan sulit sembuh Ya makanya tapi kebanyakan di masyarakat Ini tuh taunya ada Gula basah, gula kering Sebenernya nggak ada teman-teman Ya gula itu sama aja Kalau penyakit diabetes itu sama aja Ya kenapa dibilang gula kering Ya karena kurus, krempeng Nggak ada luka Kenapa gula basah Karena kakinya benyanyih, bonyok Nggak kayak gitu teman-teman Jadi memang hampir semua penderita diabetes Biasanya tuh kurus teman-teman Badannya tiba-tiba kurus ya Terus lukanya itu akan sulit sembuh Gitu Ya jadi bukan karena gula basah, gula kering Ya kalau dia gula kering Ada luka pun pasti akan sulit sembuh Gitu teman-teman Semoga terjawab pertanyaannya ya Jadi hampir semua penderita diabetes Itu resiko mengalami luka yang sulit sembuh Intinya gitu Tapi kalau gula darahnya terkontrol Ya itu akan normal lagi Akan sembuh Gitu Tidak akan terjadi komplikasi Ya jadi ganggren Luku Lukanya ada belatungnya Segala macem Itu enggak Oke teman-teman Ya sekian videonya dari Gue Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menunggu Terima kasih.